Assalamualaikum, saya Dino Pati Jalal. Bulan Juli ini, Polri dan segenap bangsa Indonesia merayakan Hari Bayangkarayang ke-78. Kapolri telah menghimbau seluruh jajaran Polri untuk terus berupaya menjaga kepercayaan rakyat. Mengingat berbagai angin deras yang menerpa Polri belakangan ini, dalam video ini saya ingin memberi tiga petuah rakyat untuk polisi. Oke, saya tidak merasa mewakili rakyat Indonesia, tapi saya yakin apa yang saya katakan di sini cukup mewakili nurani dan harapan rakyat terhadap polisi. Petuah pertama, polisi perlu memahami posisi strategis mereka dalam perjalanan NKRI. Polisi yang sekarang adalah yang paling kuat dalam sejarah Indonesia modern, jauh lebih kuat dari Polri di era-era sebelumnya. Jumlah anggota Polri juga lebih besar dari gabungan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Polri adalah angkatan polisi yang terbesar di Asia Tenggara, jauh lebih besar dari polisi di Thailand, Malaysia, atau Vietnam. Namun bukan saja yang terbesar, polisi di Indonesia jauh lebih powerful dari polisi di negara-negara ASEAN lainnya. Dan polisi Indonesia juga lebih powerful dari institusi lainnya. TNI, Intelijen, Kejaksaan, Kementerian Teknis, Bank Indonesia, BUMN, KPK, Birokrasi, Diplomat, dan lain sebagainya. Mengapa? Karena polisi bertugas menegakkan hukum yang menyentuh seluruh aspek kehidupan bangsa. Polisi menempati posisi strategis sebagai nexus atau titik lintas dari berbagai arus besar kehidupan bangsa kita. Kalau semua polisi profesional dan bersih, maka bukan keamanan saja yang akan membaik. Namun juga kesejahteraan akan tumbuh, keadilan akan menguat, demokrasi akan semakin mapan, reformasi akan melaju, kepercayaan publik akan naik, dan NKRI akan semakin kuat. Sekali lagi, posisi polisi sebagai nexus dari semua dimensi ini melebihi lembaga lainnya. Saya katakan ini bukan untuk menyanjung polisi, justru untuk mengingatkan bahwa kekuasaan yang sangat besar di tangan mereka ini merupakan tanggung jawab dan beban yang luar biasa beratnya. Dan ini harus membuat polisi menjadi humble dalam mengemban tugas dan selalu introspeksi dan mawas diri. Banyak sekali pelajaran sejarah di mana institusi yang tidak bijak dalam mengembang kekuasaan akan jatuh tersandung. Ini pernah terjadi pada TNI, di mana setelah 30 tahun militer menguasai panggung politik melalui doktrin Dwi Fungsi, dalam krisis 1998, rakyat akhirnya berbalik menentang TNI yang dinilai telah melakukan berbagai ekses kekuasaan, dan akibatnya TNI kemudian keluar dari panggung politik dan alhamdulillah kembali kepada maruah asalnya menjadi tentara profesional yang tunduk pada sipil dan mengambil posisi netral terhadap politik. Ini juga terjadi di Mesir dalam krisis politik tahun 2011 yang menumbangkan rezim Presiden Hosni Mubarak, di mana pemicunya adalah kelakuan polisi yang sewenang-wenang, yang opresif, yang sangat korup, sehingga polisi menjadi sasaran amarah rakyat Mesir. Alhamdulillah, polisi Mesir sudah banyak berbenah diri sejak itu. Petuah kedua, polisi harus menjadi bagian dari solusi untuk meruntuhkan industri hitam hukum yang sangat kuat cengkramannya dalam negara kita. Yang saya maksud dengan industri hitam hukum di sini adalah suatu ekosistem di mana banyak penjahat yang berkolusi dengan oknum-oknum dalam berbagai institusi. Polisi, kejaksaan, peradilan, birokrasi, dan lain sebagainya. Bagaimana caranya melawan industri hitam hukum ini? Banyak cara. Hapuskan stigma yang ada di masyarakat bahwa kalau mau berurusan dengan polisi harus siapkan duit. Jangan ada polisi yang menjadikan hukum sebagai komoditi bisnis yang bisa dijual untuk memperkaya diri. Ingat tola dan pengabdian total yang dicontohkan oleh Kapolri Hugeng Iman Santoso. Begitu hukum bisa dibeli, pasti keadilan akan hancur. Karena yang menang adalah mereka yang bisa membayar paling tinggi. Polisi tidak bisa menerima sogokan atau pemberian apapun dari tersangka atau penjahat. Karena kalau ini terbongkar, oknum polisi dan penjahat pasti akan saling melindungi. Ingat, begitu polisi berkolusi dengan penjahat, maka otomatis polisi tersebut akan menjadi penjahat. Dan ini berarti dia bukan lagi polisi, tapi adalah penjahat yang berjubah polisi. Polisi juga harus mengikis habis praktik korupsi satu unit. Dimana walaupun pemimpin atau anggota dalam satu unit diganti-ganti, namun praktik korupsi dan jual beli hukum terus berlangsung karena merupakan hal yang sudah baku dalam unit tersebut sejak lama. Polisi juga harus mengusut semua kasus sampai tuntas. Jangan kalau ada 10 tersangka misalnya yang diproses hanya 8, sementara sisanya yang 2 dibebaskan oleh oknum yang bisa dibeli. Dalam menangani setiap perkara, tidak boleh ada polisi yang bermain di dua kaki. Dimana oknum polisi meminta dan menerima uang dari korban dan juga dari tersangka secara bersamaan. Jangan pula ada polisi yang gemar memelihara kasus untuk jangka waktu yang lama. Dengan tujuan oknum polisi tersebut dapat menerima pembayaran dari kedua belah pihak selama mungkin. Polisi juga harus netral dan imun dari politik. Polisi harus peka terhadap politik, tapi tidak boleh berpolitik. Tidak boleh ada polisi yang melobi partai politik untuk mendapatkan promosi jabatan, karena ini pasti akan menimbulkan kolusi yang buruk antara keduanya. Polisi juga harus tegas menepis ajakan parpol manapun untuk membantu mereka dalam kontestasi politik. Singkatnya, mengingat kekuasaannya yang sangat besar, polisi harus netral dan steril terhadap politik. Bersihkan juga sistem rekrut polisi agar 100% berdasarkan meritokrasi. Kalau ada orang yang bersedia membayar ratusan juta, bahkan miliaran rupiah untuk diterima masuk Polri, ini bukan saja tidak wajar namun juga berbahaya. Karena berarti dia masuk untuk semata-mata mencari kekayaan pribadi, dan seumur karirnya di Polri dia akan bekerja menjual hukum untuk mencari uang, dan bukan untuk menegakkan hukum dan melawan kejahatan. Peran propam juga harus dijaga dan bahkan selalu ditingkatkan. Propam itu apa? Propam itu adalah polisinya polisi. Terlepas dari krisis yang menimpa propam dua tahun lalu, propam tetap adalah unit yang paling ditakuti polisi, dan umumnya berisi polisi yang cemerlang dan berintegritas. Sistem promosi Polri juga perlu diprioritaskan agar kompetensi dan integritas sama-sama menjadi ukuran utama untuk polisi yang cemerlang. Polisi yang kompeten banyak, tapi polisi yang kompeten dan jujur belum sebanyak itu. Polisi yang mempunyai uang puluhan miliar rupiah dalam rekeningnya, padahal gajinya hanya 20 atau 30 juta rupiah per bulan, ini adalah suatu hal yang tidak wajar. Kecuali ia bisa secara kredibel menjelaskan bahwa hartanya tersebut halal dan dari mana datangnya. Polisi juga harus menerapkan kearifan dalam menegakkan hukum. Polisi harus menjauhkan semua mindset yang otoriter. KUHP yang baru akan berlaku tahun 2026 misalnya, mengandung pasal-pasal yang bisa disalahgunakan sehingga bisa menciptakan situasi sosial yang toksik. Sebagai contoh, kasus yang dulu menimpa musisi Ariel mungkin sesuai dengan hukum yang berlaku, namun pemenjaraan Ariel tidak sesuai dengan rasa keadilan. Di sini kita semua perlu hati-hati untuk menghindari terjadinya kemunafikan sistemik, di mana ada banyak orang yang akan terjerak hukum untuk hal-hal yang sebenarnya ranah pribadi, yang bukan urusan pemerintah. Sementara penegak hukum yang menjerat mereka, juga banyak yang melakukan hal yang persis sama dalam kehidupan pribadi mereka. Petuah ketiga di abad ke-21, dan menghadapi berbagai tantangan yang sangat berat ini, polisi perlu memperkuat sense of purpose-nya. Saya sangat apresiasi program presisi yang diluncurkan oleh Kapolri untuk membenahi Polri. Saya ada usulan tambahan, sebagai rakyat dan sebagai pembayar pajak, saya menganjurkan agar polisi dapat ditanamkan etos kerja dan jati diri sebagai nation builder, mengingat posisinya sebagai institusi yang paling strategis menentukan keamanan, keadilan, kesejahteraan, dan demokrasi Indonesia. Lebih spesifik lagi, di abad ke-21, polisi perlu memposisikan dirinya bukan saja sebagai penegak hukum, tapi juga sebagai pembela demokrasi dan pelindung reformasi. Ini berarti semua Kapolri juga harus mempunyai sikap sebagai negarawan. Polri juga perlu mempunyai tujuan strategis untuk menyongsong Indonesia emas di tahun 2045, yaitu untuk menjadi lembaga nasional yang paling dipercaya dan dicintai rakyat. Sekaligus, polisi profesional yang paling bersih di Asia Tenggara. Di tahun 2045 nanti, NKRI harus bisa memwujudkan supremasi hukum secara total, di mana yang menjadi panglima adalah hukum, bukan politik atau ekonomi. Saya paham mungkin banyak orang yang skeptis, apakah ini bisa tercapai? Namun saya optimis. Lihat saja sektor perbankan kita, yang sebelum Krismond tahun 1997, amburadul, minim peraturan, dan minim kredibilitas. Namun setelah dibenahi secara gigih, kini telah berubah menjadi sektor yang paling padat dengan kepatuhan, kepatutan, dan transparansi. Dan semuanya untuk menjaga kepercayaan publik terhadap bank-bank di Indonesia. Hal yang sama juga terjadi pada TNI, yang sewaktu gejolak reformasi tahun 1998, sempat babak belur. Namun kemudian TNI berhasil berbenah diri, sehingga kembali menjadi salah satu lembaga yang paling dihormati dan dipercaya di Indonesia. Saya yakin kalau dilaksanakan secara serius, sistematis, dan konsisten, Polri dapat mencapai semua hal ini dalam waktu satu generasi ke depan. Demikian tiga petua rakyat untuk polisi. Satu, setiap polisi harus memahami posisi strategisnya dalam perjalanan NKRI, dan harus melihatnya sebagai tanggung jawab yang berat. Dua, polisi harus menjadi bagian dari solusi untuk meruntuhkan industri hitam hukum yang masih merajalela di negara kita. Dan tiga, polisi harus mempunyai ethos untuk menjadi nation builder, dan berambisi untuk menjadi lembaga yang paling bersih dan paling dipercaya oleh rakyat sewaktu Indonesia Emas 2045 nanti. Kalau Anda setuju, kirimkan pesan ini kepada polisi yang Anda kenal. Kalau Anda polisi dan setuju dengan pesan ini, maka kirimkan kepada rekan-rekan polisi untuk mereka baca dan dengar dan bahas. Dan kalau Anda sebagai polisi ketemu saya di jalan, berikan saya fist bump. Dan boleh juga traktir saya dendeng belado, makanan kesukaan saya. Saya Dino Pati Jalal, salam Indonesia Emas, salam diplomasi.